Ya pemirsa saat ini saya sedang berada di TPS 21 Keurahan Kehubungan Ketali, Kota Jawi yang mana sedang dilaksanakan pengumutan seorang pelaku dari hasil pencoblosan hari H pada tanggal 14 Februari 2024 Pelaksanaan hari ini pada tanggal 24 Februari 2024 dilaksanakan karena pada hari H pencoblosan kemudian lalu itu ada seorang pemilih yang bukan merupakan DPT setempat ingin memilih ingin mencoblos di TPS ini namun oleh panitia dan pengawas DTK sehingga muncullah rekomendasi di saat pleno untuk melakukan pengumutan suara ulang Hal senada juga disampaikan oleh pengawas kecamatan yang dalam hal ini pengawas DPKD, pengawas kelurahan dia mengatakan bahwasannya saat hari H pencoblosan itu ada 4 orang yang ingin mencoblos di sini namun bukan berasal dari DPT TPS 21 ini kelurahan-kelurahan kenali 3 orang tidak bisa memilih namun 1 orang yang peserta memilih tadi itu bisa mencoblos namun setelah diketahui bahwasannya dia tidak berasal dari DPT maka direkomendasikanlah saat pleno untuk dilakukan pengumutan suara ulang adapun pelaksanaan hari ini berdasarkan dari pantauan kami berjalan dengan lancar tanpa ada kendala yang signifikan cuaca pun tidak hujan cerah sehingga berjalannya kegiatan ini tanpa ada kendala yang signifikan berikut hasil wawancara kami dengan narasumber PSU ini disebabkan karena pada tanggal 14 kemarin itu ada satu pemilih yang seharusnya tidak boleh memilih karena KTPnya KTP luar dari itu setempat nah kenapa ini kecolongan karena warga itu adalah warga yang memang tempat tinggalnya di sini pertahun-tahun cuman KTPnya belum diurus dan sebenarnya sudah diurus tapi belum terbit nah waktu kecolongan itu baru nge-KPPS kami ini di bidik suara setelah kelihatan bidik suara baru sadar bahwa wawah yang mending ini bukan KTP kita maka dihentikan lah tapi dia sudah memasukkan tiga surat suara ke dalam kota Presiden, DPD, dan DPR nah itu maka dihentikan nah yang PSU sekarang ini tiga kota itulah yang di PSU yang provinsi dengan yang kota itu tidak jadi masalah pada tanggal 14 Februari itu jam 11.30 itu ada dakter korang pemilih tapi dia tidak tinggal di sini 10 tahun tapi KTPnya tetap merosabak tukar nah itu sebenarnya 4 orang 4 orang ya 2 mahasiswa yang satu suami istri yang mahasiswa itu dia mempunyai undangan tapi mawabungo mawabungo, KTP mawabungo tapi karena dia katanya perintah dari BPS mawabungo boleh nyobat yang bilang tidak boleh sesuai aturan ya kita ketatakan itu adalah menggantikan pemilik mana yang DPT, DPTB, dan DPK dan teman-teman DPK, PPS lain-lain disini dia akan matau sampai proses selesai nanti terkejuara yang DPT, DPTB, dan DPK mana yang disegukan nanti teman-teman DPK yang bisa menjelaskan kita berharap pemilih yang datang sesuai dengan aturan ya pemirsa demikian laporan saya dari TPS 21 Berurahan Berurahan Kendali Kota Jambi Halim Adrian melaporkan Terima kasih